K. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Komjen Wahyu Widada sebagai kabares krim Polri yang baru. Wahyu menggantikan Komjen Agus Andrianto yang kini ditugaskan menjadi wakak Polri. Promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani K. Polri pada 24 Juni 2023. Melalui surat itu, sebanyak 4 perwira tinggi Polri mendapat promosi. Selain Wahyu dan Agus, Komjen Suntana yang sebelumnya menjabat Pati Baintelkam, kini menyandang jabatan baru sebagai Wakil Kepala Badan Sandisi Pernegara atau PSSN. Lalu, Irjen Verdianto Iskandar B.T. Caca ditunjuk sebagai asisten kapolri bidang operasi. Adapun, Wahyu Widada merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun 1991, satu angkatan dengan kapolri Jenderal Sigit. Prestasinya moncar sejak masa pendidikan karena menjadi peraih Adi Makayasa atau gelar lulusan terbaik Akpol. Wahyu juga menduduki sejumlah jabatan penting selama berkarir di Kepolisian. Di antaranya Kapolres Pekalongan pada tahun 2008, Sekretaris Pribadi Kapolri pada tahun 2009, dan Kapolres Tanggarang Kota pada tahun 2010. Karirnya terus melejit setelah ditunjuk sebagai staf kepresidenan pada tahun 2015. Wahyu menjabat sebagai Wakapolda Riau pada tahun 2018, Kapolda Gorontalo pada tahun 2019, dan Kapolda Aceh pada tahun 2020. Setahun setelahnya, ia dipercaya sebagai asisten kapolri bidang SDF. Sementara jabatan terakhirnya sebelum ditunjuk sebagai Kabar Eskrim, yakni Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabar Intel Kam. Pria kelahiran 11 September 1969 itu juga dipercaya memimpin sidang etik terhadap ex Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dalam sidang itu, Teddy dipecat secara tidak hormat dari kepolisian karena tercerat kasus narkoba.